Intro Shalom sodara, jumpa lagi bersama saya pendeta Christy Tengas dalam Words from Heaven hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Dan sebelum kita beraktifitas sodara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tema hotbah saya hari ini adalah mengenai korban atau sacrifice. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa sodara, maka manusia kehilangan kekekalannya oleh karena dosa. Itu sebabnya Yesus datang untuk menjadi korban yang sempurna untuk menembus dosa manusia. Apa definisi dari kata korban sodara? Korban adalah memberikan sesuatu yang sangat bernilai, demi seseorang atau sesuatu yang dianggap memiliki nilai yang lebih besar. Dalam hal ini Yesus telah menjadi teladan yang luar biasa bagi saya dan sodara. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-2, Ibrani 12 ayat ke-2 versi NIV-nya dia berkata begini, Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Perhatikan kata for the joy set before him. Artinya sodara karena sukacita yang telah ditetapkan di depan Yesus, sehingga Yesus tabah kuat dan dengan rela berkorban untuk sodara dan saya. Kenapa? Karena sukacitanya adalah bahwa semua manusia dapat diselamatkan. The joy was set before him. Sukacita yang ditetapkan di depan Yesus adalah keselamatan seluruh manusia. Dan itu yang menjadi semangat buat Yesus untuk terus memikul salib, bahkan rela memberi dirinya untuk disalibkan bagi saya dan sodara. Nah sodara, sebagai anak Tuhan kita juga harus mau berkorban. Kenapa manusia harus berkorban? Sebagai manusia secara umum. Yang pertama, karena manusia yang tahu membedakan mana baik, mana yang jahat. Binatang gak bisa bedakan baik dan jahat sodara. Binatang tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Yang ada hanya yang jinak, yang buas. Binatang membunuh karena kebutuhannya untuk makan, untuk survive. Tetapi manusia sanggup membunuh hanya untuk harta, tahta dan jabatan sodara. Atau kekayaan. Hewan hidup hanya untuk hari ini, tapi manusia hidup untuk masa depan. Kenapa? Karena dosa. Manusia terikat dengan waktu dan kevanaan. Itu sebabnya kita harus berkorban. Apa yang dikorbankan? Kita mengorbankan kesenangan masa ini untuk stabilitas masa depan. Itu sebabnya hanya manusia yang bisa frustasi dan akhirnya bunuh diri sodara. Anda gak bisa, gak pernah lihat kan kucing mati bunuh diri. Enggak. Yang ada manusia sodara yang mau frustasi dan bunuh diri. Kenapa? Karena merasa tidak puas dengan kehidupannya dan masa depannya. Tapi kenapa? Sebagai anak-anak Tuhan saya dan sodara mau berkorban. 1 Korintus 5 bahasa eti 32 berkata begini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Ephesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Sebab besok kita mati. Karena kita percayakan kebangkitan orang mati sodara. Kita percayakan hidup yang kekal. Bahwa hidup ini tidak berada di dunia ini saja. Maka sebagai anak Tuhan kita berkorban. Karena kita mau hidup yang kekal. Amen. Yang kedua. Kenapa manusia harus berkorban? Karena manusia memiliki potensi terbaik dalam dirinya yaitu Kristus. Dalam kolose pasal 1 ayat 25 sampai 27 terjemahan lama sodara. Dia berkata begini. Maka aku sudah dijadikan pelayan sidang itu. Menurut seperti jawatan yang dikaruniakan Allah kepada aku. Karena kamu akan menyampaikan firman Allah. Yaitu rahasia yang sudah tersembunyi berjaman-jaman dan turun-temurun. Tetapi sekarang sudah dinyatakan kepada orang-orang suci. Maka kepada mereka itulah Allah dengan kehendaknya. Sudah menyatakan bagaimana kayanya kemuliaan rahasia itu kepada orang kafir. Yaitu Kristus di dalam kamu. Itulah pengharapan akan beroleh kemuliaan. Kristus di dalam kamu. Garis bawah itu sodara. Kristus adalah sahih dan sodara. Dan Kristus yang dalam diri saya dan sodara ini adalah versi terbaik dari diri kita. Dan potensi terbesar dalam hidup kita. Itu sebabnya sodara. Tujuan hidup kita adalah untuk memujudkan Kristus dalam hidup kita ini. Itu sebabnya adalah dosa juga. Bagi kita jika kita tidak memujudkan Kristus dalam segala hal dalam hidup kita. Dengan demikian sodara madis sama-sama kita belajar mematikan keinginan daging kita. Dan izinkanlah Tuhan memperbarui kita dan pikul salib karena sukacita yang ditetapkan di hadapan kita adalah kebangkitan bersama Yesus dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dalam kerjaan surga yang kami kenal dalam namanya kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firmanmu kali ini. Tuhan yang menguatkan menegukan kami, yang mengajar kami Tuhan bahwa Tuhan ada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Oleh karena itu baiklah kami berkorban Tuhan dari masa sekarang ini. Mengorbankan kedagingan kami dosa-dosa kami bisa bertobat dari segala dosa-dosa kami. Sesuai Satu Yana 9 jika kami mengaku dosa maka Engkau adalah Allah yang setiang adil akan mengampuni bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Berkatilah anak-anakmu yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus sehingga kami betul-betul bisa berjalan seturut dengan gendakmu. Apapun yang menjadi keaktifitas mereka saat ini Tuhan dari pagi hingga malam Engkau menyertai mereka. Dan bila Engkau memberikan kemurahanmu atas hidup mereka sehingga dalam segala hal yang mereka kerjakan Engkau buat mereka berhasil. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. Jika saudara merasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini silahkan bagikan firman ini kepada teman-teman dan saudara-saudara sehingga bisa menjadi berkat bagi mereka juga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!